Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hari Hermawan Kali ini saya akan preview sepeda Xtrada 7 tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung ke spesifikasinya aja ya Dia menggunakan sprocket Shimano Diore M6100 berukuran 10-51T Micro Spline Untuk RD-nya dia menggunakan Shimano Diore M6100 SGS Direct Attack Untuk rantainya dia menggunakan KMC 12 Speed Cranksetnya dia menggunakan Shimano MT510 Single Boost berukuran 32T Untuk pedal dia berbahan plastik PP Flat Pedal With Left Factor Untuk saddle-nya dia menggunakan Entity Void Seedpostnya menggunakan Entity Export Alloy berukuran 27,2 x 35 Dan dia bisa diupdate ke dropper seat post ya Dia sudah tersedia lubangnya Dan juga bisa dipasang FD Untuk handlebar dia menggunakan Entity Export Alloy dengan panjang 76 Dan untuk handle steamnya dia menggunakan Entity Export Alloy dengan panjang 40 Untuk brake setnya dia menggunakan Shimano MT201 Altus Shifternya menggunakan Shimano Diore M6100 1x 12 Speed Trigger Untuk forknya dia menggunakan SR Santur XR32 Aireler Truffle 120mm Untuk frame dia sudah tether ya dan internal kabar routingnya Lebih rapi Untuk rotor dia menggunakan Shimano RT10 dengan diameter 160mm Center Lock Untuk klemiumnya dia menggunakan Entity ya Aku sudah ready to bless juga double wall untuk ban dia menggunakan WTB Triboss diameter 27,5 x 225 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!